yo what's up guys kembali lagi dengan gua Westong22 Oke jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin serius atau Phoenix eh apa sih Phoenix wing serius atau Da Vinci wing episode yang ke-11 nah jadi yang seperti kalian lihat sekarang ini ya guys kita sedang menjual Golden Angel wing ya gisah karena disini gua pengen ngebeli what by plus itu ya setelah tetapi disini karena gua kagak ada pilih BGA ya gisah makanya itu gua jual aja nih Golden Angel wing gua ya gisah dan juga polioni polio info ya gisah Golden Angel yang gua punya waktu ini saat ini nih ya gisah saat yang kalian tonton nih ada sekitar dua Golden Angel ya gisah gua persiapin sebelum event Halloween nih gue rekod ini ya gisah untuk di drop nanti pas Halloween deh untuk dijadikan naik mode feeling ya gisah karena waktu itu rencana gua pengen bikin Da Vinci wingnya itu waktu event Halloween ya gisah tapi karena menjual what itu susah maka dari itu gua kagak bisa ngebuat Da Vinci wing pas event Halloween kemarin itu ya gisah aduh pereh kali emang ngejual what itu selesai ya gisah kagak gampang ya gisah kalau misalnya kalau ada yang bilang Bang Westong itu ngejual what ngejual what itu mudah kagak ya gisah ngejual what itu susah sama-sama susah ya gisah mau itu saya mau itu kalian pasti kalian ngerasain tuh kayak gimana susahnya buat ngejual what itu ya gisah kecuali whatnya itu memang bagus dan murah ya gisah pasti kalian mudah gitu untuk ngejualnya nah dan disini gua pengen ngebeli what market dari what by popp ya gisah yaitu by popp by popp tambah S dan sel popp ya gisah dan disini gua udah ngeofer si viola ini 15 BGL ya gisah tapi disini ada evil gini si anak gop anak bang anak an astaga asli gua gua marah gua apa itu namanya gua marah kali sama si evil gini ya gisah karena dia pengen ngambil what by popp ini dari gua ya gisah padahal yang duluan ngeofer itu gua ya gua tahu dia ngeofer duluan ya gisah sekitar 14 BGL tapi si viola ini dia kagak mau ya gisah dan disini gua ngeofer dia 15 BGL dan di si viola kali ini mau gitu ngeoferan gua nah tiba-tiba si evil g itu datang-datang tiba-tiba mau ngebeli whatnya ya gisah dan disitu kami saingan ya gisah saingan harga gitu tinggi-tinggian harga ya gisah nah maka dari itu gua malas banget ya gisah kalau misalnya ada saingan what gitu pasti over yang kita bakal tinggi-tinggi ya gisah seandainya nih cfcfg ini kalau datang gua udah pasti udah akan by popp ini di 10 BGL aja ya gisah tapi karena cfg datang gua harus nambahin 2 BGL kita untuk ngebeli whatnya ini dan disini gua gugup banget ya gisah asli dah gua gugup banget kalau misalnya gua kagak dapat what by popp ini ya gisah nah dan disitu gua ngebeli 12 BGL toh si viola nge-trade gua ya gisah nah nah karena untung aja si viola ini ya gisah dia orangnya respect gitu karena dia tahu yang offer duluan itu gua bahwa bahwa si fg gitu nah dan disini gua mencoba-coba lah ya gisah untuk ngejual what by popp setelah gua desain whatnya gua bagus whatnya gitu ya gisah supaya orang tertarik untuk membeli whatnya gitu dan disini ada yang offer 15 tuh nah udah lumayan banget ya gisah kita profit 3 BGL gitu kalau misalnya dia beneran ngebeli tapi disini gua pengen laporan lebih ya gisah karena gua pun udah tahu kalau misalnya bau popp ini bisa dijual lebih lagi ya gisah nah dan disini salah satu cara untuk ngejual what by plus gede itu ya gisah cuman di SB aja ya gisah karena kalau misalnya di SB itu semua player yang ada di Giotopia ini bakal melihat buat kalian gitu gitu ya cek kalau misalnya kita nge-spam di what by bernem itu bakal susah untuk mendapatkan offer yang ya gisah karena kagak terlalu banyak gitu orang yang punya miliki pure BGL sebanyak puluhan BGL ya gisah nah maka dari itu gua SB aja nih buatnya cek untuk menerima offeran dari orang-orang gitu nah dan disini ada yang nanya kapan livebang nah gua bilang kemungkinan atau bulan ini November ini atau bulan Desember gitu ya cuy nah dan disini gua udah mendapatkan bayarnya gisah yaitu sidraq MC nah sidraq MC ini wawalnya itu kami negonegion negonegion di Giotopia ini agak sadia tanya-tanya tentang watnya ya cuy dan hasil dia nge-DM Instagram saya gitu ya cuy nah kami sempat juga tuh negonegion di Instagram ya bisa dia nanyain tentang watnya kayak gimana gitu gua jelasin semuanya agak ya supaya dia dia tertarik sama watnya gitu dan alhasil dia mau ngebeli watnya guys ya di harga 18 BGL-an gitu kalian kalian lihat aja nih berapa BGL yang dia traden nanti ya nah dan istri gua traden langsung dia dan disini gua kelupaan kuncinya ya guys ya karena gua gugup banget gitu kalau misalnya dia kagak jadi ngebeli ya guys ya dan disini gua cepat-cepat aja ya guys ah ngetraden dia supaya ya dia mau ngebeli watnya gitu nah dan istri dia ngetraden 18 BGL dan 30 DL ya guys ah Mari kita lihat sama-sama apakah dia beneran ngebeli apakah enggak Nah itu dia acap ya guys ah ayo duduk read duduk read memang duduk read memang ya dia beneran ngebeli ya guys ah di harga 18 BGL dan 30 DL jadi disini kita clean profit sekitar 6 BGL-an ya guys ah wah sudah lumayan banget nih guys ya ya di sini gua udah bilang ke dia kalau watnya itu dijual 50 BGL waktu di 2022 kemarin tuh dan dia nanya lu beli berapa dan disini gua jujur aja biasa gua ngebeli di 200 BGL gitu sekitar satu bulanan sekitar satu bulanan gitu ya kemungkinan gua udah ngelakang waktu ini sekitar satu bulanan ya biasa Nah kayak gimana nih guys gua udah ngejual wat by poppy di harga 18 BGL yang 30 DL kalau misalnya beli gue bilang negesnya gua ngejual by poppy itu kemurahan banget ya desa asli dah kemurahan banget ya desa kalian rugi ya desa benaran kalian benar-benar rugi ya desa kalau misalnya ada bagi segitu kagak ngebeli wat dari gua gitu kalian benar-benar rugi ya desa karena kalau boleh gua bilang ya desa wat by poppy itu bisa dijual di harga 20 bagian lebih ya desa asli dah benarannya desa wat by poppy itu bisa dijual 20 bagian lebih gitu karena di tahun 2022 itu wat by poppy itu dijual seharga 50 bagian lainnya guys dan juga volume info ya bisa di 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 tahun 2022 itu wat by poppy itu selalu short di atas 30 bagian lebih ya guys tapi karena sekarang lotnya udah kayak mati gitu harganya jadi turun ya guys tapi harganya kagak turun-turun banget gitu ya Coy masih ada harganya gitu wat by poppy itu ya Coy nah makadanya itu kalian asli dan gua udah bilang berkali-kali ya guys ya di video sebelumnya kalau misalnya gua ngejual wat mula-mula gitu dan disini kalian lihat sendiri nih guys semua dornya merah yang artinya apa bang Messi artinya semua wat disini yang gua jual udah pada ada short ya gesa nah kayak by file by file file sama by file file ini masih di booking ya gesa tapi masih punya gua gitu watnya masih di booking sama orang dan juga by clip tambah by clip tambah S ya gesa ini masih di booking di booking orang gitu jadi gua tinggal nungguin mereka aja ada pure BGL nya gesa jadi disini gua kagak usaha nge-spam-spam lagi ya gesa jadi gua tinggal nungguin mereka untuk ngebeli wat gua gitu ya Nah jadi disini ya gesa gua cuma kasih tau nih kalian kalau sebentar lagi nih kita bakal menyelesaikan saya sehoto udah pincuin kita ya gesa di sini gua udah musikam delapan setimpang gilbab yang gilbab yang gilbab ya gesa yang seharga dua bagi al-an ya dua bagi al-pas ya gesa delapan setimpang gilbab dan disini ada dua set kampas yang harganya tuh 25W aja ya gesa dan disini buat info kalian ya gesa gua udah punya dua nightmare devil wing ya China dan disini gua tinggal butuh dua nightmare devil wing lagi ya gesa dan disini kalau boleh gua bilang ya gesa dua nightmare devil itu seharga 28-29 BGL ya gesa dan disini BGL gua ada 11 itu jadi gua melakukan sekitar 17-18 BGL aja lagi ya gesa untuk menyelesaikan saya satu Da Vinci Wing gitu Wow udah ke sabar banget ya gesa gua untuk ngebeli gua untuk mendapatkan Da Vinci Wing gitu waaah akhirnya setelah sekian lah mages kita bakal menyelesaikan saya satu Da Vinci Wing kita ini ya cek setelah beberapa episode gitu waaah kayak gimana nih guys apakah gimana guys asli udah udah kagak seber banget gua ya gesa untuk memakai Da Vinci Wing di backpack kita gitu ya gesa dan kita mari kita lihat bersama-sama nanti kayak gimana sih ini perasaan kita saat menggunakan Da Vinci Wing ya gesa Oke nah disini gua ambil aja dulu nih the nickname devilnya takut gua kalau misalnya bisa diambil orang gitu ya gimana ini kita pakai dulu loh nah naik muda filmnya Oke jadi langsung aja kita ke penutup yang gesa Oke jadi mungkin sampai segini video ini aja video kali ini Ya kita Sorry Moga motor kalian selalu terhibur udah Hero konten gua ya Oke di game gua Wisdom 22 Jun pagi di next video sia hai hai toko hai 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 hai